PT Astra International TBK atau ASII mampu menyerap belanja modal sebesar 1,4 triliun rupiah di sepanjang kuartal pertama tahun ini. Penggunaan modal dengan porsi terbesar adalah bisnis alat berat dan pertambangan, serta infrastruktur dan juga logistik. PT Astra International TBK mengalokasikan belanja modal sebesar 11 hingga 12 triliun rupiah pada tahun ini. Nilai tersebut lebih tinggi 50 persen dari realisasi belanja modal tahun 2020. Penggunaan belanja modal dengan porsi terbesar adalah bisnis alat berat dan pertambangan, serta infrastruktur dan logistik masing-masing 30 persen, dikutip dengan bisnis otomotif 12 persen, agribisnis 11 persen, dan sisanya ke bisnis-bisnis Astra lainnya. Dikutip dari berbagai sumber Head of Investor Relations PT Astra International TBK, Tira Ardianti mengatakan, sampai kuartal pertama tahun ini belanja modal yang terserap sebesar 1,4 triliun rupiah. Sebagai informasi, ASI mencetak pendapatan bersih konsolidasian sebesar 51,7 triliun rupiah sepanjang kuartal pertama tahun 2021. Nilai ini turun 4 persen dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Sementara laba bersih ASI juga menyusut 22 persen menjadi 3,7 triliun rupiah. Penurunan kinerja pada kuartal pertama 2021 disebabkan kontribusi yang lebih rendah dari hampir semua segmen bisnis akibat pandemi. Dari berbagai sumber IDX Channel.